Halo teman-teman, balik lagi di channel Fahminugraha Nah, kali ini gue bakal main Pokemon Go lagi Tapi darat guys Dan Gue ngelakukan hal ini karena gue Sekalian aja lagi di kampung halaman gue Dan gue pengen ngebantai gym ini Di sekitar ini juga ada gym Kebetulan ini di rumah temen gue Ada gym Dan kita lihat ini ada lapras ya guys Nah Gue itu konten kali ini bakal membantai gym Yang ada di kampung halaman gue guys Membantai beberapa gym Nah, jangan lupa pake masker karena ini lagi Situasi pandemi Kenapa gue gak nge-cheat Karena Niantic lagi ngadain Apa ya, band wave Bisa dibilang band wave atau enggak Apa ya Keamanannya itu lagi ditingkatkan Sama Niantic, jadi para cheater itu Bakal dibasmi atau ditindak Gue bukannya panik, tapi gue pengen Menghilangkan kebosanan gue Karena gue sering banget pake fake GPS Gue pengen ngalamin gimana rasanya Jalan-jalan Nyari Pokemon atau ngebantai gym Tapi gue lebih fokus ke bantai gym sih kali ini Gitu guys, oke Nah, ini disini ada gym Di rumah temen gue Gymnya itu cuman ada lapras ya guys Kita battle aja Lawan lapras Nah, mantap Go battle Nah, kita pake serve HD guys Mantap Kita lawan nih guys Satu Eh, gampang banget cuy Ini easy banget Gila Oke Langsung mati Kita langsung pasang Pokemon di rumah Temen gue ya Di gym deket rumah temen gue Oke, ini dia gymnya Kita pasang aja Si Snorlax Oke Sip Mari kita lanjut ke gym selanjutnya Gym selanjutnya ada di sebelah sana sih Kita lurus aja dari sini, oke Kita langsung aja ke sana guys Yuk Oke guys Guys, ini kita udah sampai di Munjul ya guys Di Majalengka ada guys Dan ini ada 2 gym guys Disini kebetulan banget Dan sorry Backgroundnya agak berisik mungkin Karena di tengah jalan ya guys Jadi Kita harus agak Sebelah sana Biar lebih deket sama gymnya guys Ternyata gini ya Kalau main darat Susah cuy Jalan kita Ayo Nah Ini ada Pikachu 2 disini cuy Kita lihat Ternyata tidak sah ini Kita tangkap aja lah Pikachu yang ini Gak apa-apa guys Kita tangkap aja Dan di sebelah sana ada 2 gym Ini gak pake chin sama sekali Anjir Lama banget Mau nangkap Pokemon Ah males anjir Gak ada sah ini juga disini Kalau ada sah ini mah bagus ya Jarang banget ada sah ini Kayaknya gak bakal ada sah ini Disini Gak apa-apa guys Ini kita udah deket sama gymnya Oke Kita lawan aja langsung Lawan aja langsung gym yang ada disini Disini ada 1, 2, 3, 4, 5 Oke ada banyak Kita langsung aja Bantai gym yang ini guys Bantai aja Mantap sekali Kita bantai gym yang ini guys Nah Ini kita lawannya Hitmonlee Dan gue pake Gyarados Oke gak apa-apa Kita langsung aja Lawan Ternyata di Majalengka Ya masih banyak yang main Pokemon Go guys Disini gymnya rame guys Ternyata Dan itu membuktikan bahwa Di Majalengka masih banyak Pemain Pokemon Go Tapi diem-diem aja Seru banget Ini lawannya Gyarados lagi nih guys Kita langsung aja pake Twister Mati Oke Harusnya sih ini cepet ya guys Karena Pokemon ini udah pada lemah guys Blaziken Ini tanpa settingan ya guys Dan Gimana ya Gue real kesini Tanpa tau apa-apa Tanpa survei dulu Dan ini Menarik guys Banyak banget Pokemon yang ada di gym ini Dan gue aja belum ngeklik gym yang sebelahnya Kita liat aja Ini kayaknya yang main Pokemon Go Gue doang disini guys Asli Gak ada lagi Oke Ini lawannya Rayhorn Sip Gyarados gue Gak mati-mati ya guys Oke Rayhornnya udah mati Oh gak Dia gak mati Masih 163 darahnya guys Oke Lawannya Sinyonyx guys Oke Sinyonyx ini gimana Kita liat Berapa 342 Oke Kita harus mengalahkannya Dengan cepat guys Nah Seru banget anjir Nge-darat gini Ini kalau Kalau gak ada temen gue Gue susah nih Megang kamera sambil ini Thank you Sip Ini kita lawan Ripper Rior Ripper Rior tuh Tebel ya guys 700 tukan Tebel dia Susah kalahnya Oke Gak apa-apa Kita pake twister Sakit juga twister kita guys Oke Mati dikit lagi Sip Oke Nah Yang Yisa tinggal Rehorn sama Onyx Berarti Kita tinggal Battle lagi Sekali lagi ya guys Sekali battle lagi Mati kayaknya ini guys Sip Ayo Mantap Go Ayo 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 Oke Rehornnya udah mati Sip Nah Ini dia Satu lagi Onyx guys Satu lagi Onyx Ayo 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 Lama cuy Kita pake air Gak bakal efektif Oke Kalah Eh Satu lagi cuy Lama banget ya Disini Oke Kita liat Satu lagi guys Sekali battle lagi Tiga kali battle loh Di gym ini Padahal ini wilayahnya terhitung sepi ya guys Tapi banyak yang main Kita pake Greninja Oke Langsung super efektif Mati Sip Kita pasang Satu Pokemon Akhirnya Kita bisa menguasai gym Disini biru dua-duanya guys Kita liat Oh disini mau ada raid guys Oke Kita pasang Onyx Saini lah Sama kayak yang tadi ya guys Oke Saini Onyx Kita udah terpasang Kita lawan satu lagi Yuk Di sebelah sana yuk Saini Onyx Guys Ini Kita sampe di gym keduanya Sebenernya yang di tempat yang tadi juga sampe sih Cuman ya Kita sekalian ngambil pemandangan itu lah Yang di belakang ya Dan Ini ada gym disini Sebentar lagi ada raid Sebelum raidnya muncul Kita bantai dulu guys Disini ada dua Pokemon yang flying Charizard sama Aerodactyl Oke Kita langsung aja lawan battle Pake hitran guys Mantep guys Oh super efektif Oh dia juga super efektif sama gue guys Mantap Nah Beuh Lawannya Gerardos Lawannya Gerardos Banyak banget yang punya Gerardos sekarang ya Karena mungkin Karena mungkin kemarin lagi ada event Kanto ya Yang Mega Gerardos juga ada raidnya Jadi mungkin pada dapet dari situ kali ya Menurut gue sih di Majalengke banyak yang fly guys Menurut gue ya Kita liat aja Pokemonnya Seperti ini Gerardos Charizard Aerodactyl Aerodactyl yang ini bisa didapetin dari tim gue roket sih guys Ngelawan tim roket Ada juga kemungkinan fly Ada juga kemungkinan gak fly Tapi gak apa-apa Jangan negative thinking dulu guys Kita lawan Charizard Oke Mantap Sip Oh Charizardnya kuat bro Gak langsung mati ternyata Oke Lawan aja langsung Dia itu harusnya mati Kalau pakai tipe api ya Cuman ini Tipe tanah guys Ayo kita lawan Geodude Geodude Oke Geodude Langsung aja Menurut kalian Kalau di kota-kota sepi seperti ini Banyak pemain Pokemon Gok gak sih Coba tulis di komentar Soalnya menurut gue disini itu masih rame guys Cuman sembunyi-sembunyi Oke kita lihat yang sisa berapa Pokemon Masih ada tiga Ivysaur Geodude Sama Charizard Ini mungkin sekali battle semua ya Kita coba Kita pakai Reperior guys Reperior Oke Nah Ayo Nasib ini dia Charizardnya kita Harus cepat Selesaikan Oh Mati anjir Iyalah orang CP nya kecil Lawan 3000 Oke ini dia Lawan Ivysaur Kayaknya sih dia langsung mati Kayaknya ya Kita lihat Sekali gebok ini harusnya Sekali gebok doang Gebok Oh enggak anjir Dua kali lah Mati dia Sip Nah yang ketiganya Seperti apa Geodude Geodude ini apakah langsung mati Harusnya sih dia langsung mati ya Maksud gue itu langsung Keluar dari gym gitu Bukan mati disininya Kita lihat Oke Super efektif Oh langsung mati guys Sip Berarti ini udah Enggak ada yang ngisah Harusnya ya Oh masih ada Satu lagi guys Gue enggak lihat Berarti tadi Oh Geodude Oke Kita lawan Geodude lagi Semuanya 3 kali BHTL ya Di gym sana 3 kali Di sini 3 kali Gila emang Ayo kita lawan lagi Harusnya langsung mati Itu kan Langsung mati lah Orang CP kecil Lawan CP gede Mati guys Kita seorang flyers itu Enak kalau ngebantai Gym-gym yang lemah Kayak gini guys Buat apa Buat dapetin Coin Yang jelas Kita harus dapetin Gymnya dulu Biar kita bisa Farming coin guys Oke Kita di sini bakal Pasang Starmy Shiny guys Starmy Shiny gue Bakal dipasang di sini Karena jarang banget Yang punya Shiny Menurut gue ya Jadi ini tuh Langkah hitungannya Oke Nah Setelah gym di sini Kita bakal lanjut Ke alun-alun guys Jadi di sini tuh Patokannya nih Kalau dari sini Itu lurus ke sana Lurus Ke sana lah pokoknya Kita ke alun-alun Buat membantai gym Yang ada di sana Oke Nah teman-teman Kita sudah Nyampe di alun-alun Majalengka Kebetulan Ini ada telur Netas guys Telur 5 kilo gue Udah netas Kita lihat Pokemon apa Oke Oh kita dapet ini bro Langkah banget cu Dapet magbi Mantep cuy Gak usah dipikirin IP nya Kita tetesin dulu Yang 7 kilo ini Nah Oke Lanjut Disini kita lihat Gak ada gym guys Bentar Belum Belum Nantai Belum Ini belum Kelod Oh Anjir Gymnya hilang disini guys Asli Tidak Gym disini hilang guys Gak ada gym disini Gak apa-apa Tapi sejauh ini Kita udah netesin telur Yang 5 kilo Sampai sini Dari taman yang tadi Sampai kesini Oke Gak apa-apa Yuk Kita lanjut aja Ke lokasi yang selanjutnya Oke guys Konten kali ini Sebenernya pengen lanjut Sebenernya pengen lanjut Konten kali ini tuh Cuman Berhubung cuacanya Mendung Dan Disini gak ada Pokestop Jir Kayaknya Di ini ya Di apa Di nerf Sama si Niantic Sama seperti Di Zaragoza Di Zaragoza juga Udah di nerf guys Pokestopnya hilang Banyak Disini juga Ada gym Harusnya ya Gym sama Beberapa Pokestop Harusnya ya Cuman ini jadi hilang guys Jadi gue Gue kira Gue kira ada Gymnya gitu Pas tadi dateng kesini Ah anjir Udah gak ada Oke kita closing aja guys Disini Thank you yang udah nonton Jangan lupa like Subscribe Comment Dan share ke temen-temen kalian ya Biar video ini bisa menghibur Oke Thank you Nah Satu lagi Sebenernya gue bakal terus main Pake fake GPS Cuman ini karena Lagi balik kampung aja guys Jadi Sesekalilah kita main darat Dan merasakan bagaimana Penderitaan si pemain darat itu Gak apa-apa guys Oke Kalau yang mau beli PG Sharp Silahkan Klik link yang ada di deskripsi Kalian bisa Klik link itu Dan langsung chat aja Ke Instagram gue Mau beli PG Sharp Harganya murah-murah Dan bisa Patungan sama temen kalian Kalau pengen lebih murah Oke Thank you Bye bye See you next time guys Oke guys Tadi sebenernya Ada kameramen Temen gue Kameramen ke dadak Ini dia Thank you bro Kameramen tembak Kameramen tembak katanya Disini tuh kita pake masker Jadi udah Aman lah Saling pake masker Dan Disini juga sebenernya ditutup Kita gak boleh ke tengah Oke Kita Lanjut aja nanti Di konten selanjutnya Oke Thank you See you next time Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax